Hai ini kawan-kawan caranya menanam pisang cavendis ini Bang mandurnya nih yang bagian pengarahan ini jadi ini ukurannya dua setengah kali tiga meter kan kawan ini baru diukur nanti ditarik sama tali kan wan ternyata sudah ditarik nah dia pegangi paling itu ditarik sama sana nah ini yang sudah dilubang-lubang kan kawan ini pengerjaannya pakai eksapator jadi kalau manual pakai orang atau cangkul kawan tidak akan cepat selesai karena ini lahan ini lahan gambut yang belum pernah dikerjakan kawan jadi harus pakai alat berat inilah cara menanam pisang cavendis di tanah gambut jadi penanamannya setelah ditanam langsung dikasih pupuk kandang dan dulumit nah ini sudah dikasih cir nih kalau Bang mandor ini yang sudah sudah dikasih cir ini berarti dulu ditanami Bang ya diratakan dulu kasih dolumit terus ditanam oh berarti dolumitnya duluan ya duluan oh kukira ditanam dulu baru dolumitnya atas dolumitnya duluan di bawah di bawah ya tanamannya yang di atas oke nah ini kawan-kawan saya salah saya salah prediksi tadi saya tanyakan Bang mandornya dulu kan karena untuk nolak masamnya itu ya bang ya mengurangi jatah asam mengulangi jatah asam terus gini nih nanti berapa hari lagi di pupuk nih bang kalau udah mulai tunas baru atau daunnya udah keluar ya mungkin sekitar satu bulan setengah sampai dua bulan baru pupuk lagi ya jadi kalau pupuknya urea lain buk kandang lagi ya lain buk kandangnya masih cukup mungkin ya masih awet ya ini kawan-kawan ini Bang mandoran disini saya juga cukup kena sama beliau ini tanamannya sekitar tiga hektaran yang dibuka nih pertama ini baru ditarik sudah diukur tadi yang lainnya menebarkan benih kan kawan-kawan nah ini mas bro itu bagian menebarkan benih dulu nanti tinggal proses selanjutnya kita melihat cara menanam pisang cavendis dari awal sampai tertanam kawan-kawan nah ini ditangani ditangani empat orang dama bang mandorannya satu jadi enam nah ini diukur lagi kawan-kawan nah itu caranya biar pas meletakkan benih pisangnya kawan-kawan nah itu pengukurannya ini lahan ini lahan perdana kawan-kawan jadi maksudnya baru ditanami sekali ini sebagai percontohan penanaman pisang capendis di lahan gambut dan prosesnya sudah mungkin sudah berjalan dan cara-caranya menanam nanti pemupukan sekitar satu bulan setengah sampai dua bulan katanya tadi kawan-kawan itu sudah kelihatan subur kan kawan tanamannya nah ini kan kawan masih proses pengambilan benih dari jalan tadi kan kawan nah ini ini kan kawan-kawan masih ngambili saling bergantian mengambil dan disebar kawan-kawan ditempatkan posisi yang sudah diukur nah jadi tidak ada yang kelebihan nanti ini kan kawan-kawan proses menanam pisang di tanah gambut cukup jauh kan kawan ada 500 meter dari sini karena sini sudah tertanam yang daerah sini kan petak terakhir sini tuh petak eh di sana masih ada lagi kan belum terakhir oke kawan-kawan nah ini paling ini penanamannya caranya gini kawan jadi pupuk sudah ditabur dulu baru ditanam nah nah cukup sederhana kan nanamnya tidak ada istimewa ini berarti pengalaman pisang capendes baru ini Pak Leo ini kan baru kali ini juga beli ini juga belajar belajar dapat uang nanti kalau sudah lihat diterapkan di rumahnya juga jadi juga kerja juga nanam sendiri Pak Leo nah itulah untuk meningkatkan ekonomi kawan-kawan nah beliau ini kecil sudah beranak ini malik iya ini termasuk subur sejenisnya merah ini merah ini sepertinya makanya kayak kayak ini paritas baru ya ini nah gampang kawan jadi tidak tidak terlalu dalam kalau dalam ini kena masam kan kan jadi cukup menempel saja nanti akarnya bisa berkembang sendiri nah ini kawan-kawan nah ini paret baru kawan-kawan ini nanti dalam satu tahun sudah banyak ikannya juga akan kawan-kawan di daerah tanah gambut kawan-kawan prosesnya begini apapun bila ada seorang petani sahabat tani kita yang menanam pisang bisa melihat video ini supaya persis seperti ini kawan-kawan dan hasilnya mudah-mudahan bisa bagus karena ini juga termasuk termasuk percobaan kawan-kawan karena sukses kata sahabat tani kita mau dikembangan sampai wah hitar-hitar sampai secapeknya kawan-kawan karena bilang begitu karena lahannya masih lebar kawan-kawan jadi tidak kekurangan lahan sebelah sana sampai berjalan tadi berapa kilo belum juga ketemu tempat lahan ini kawan-kawan oke cukup sekian mudah-mudahan jadi inspirasi aduh mencontoh apabila menanam pisang jenis tapenis di tanah gambut ini sekian terima kasih jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih selamat menikmati